Intro Hai semuanya selamat datang kembali di youtube channel aku Di video kali ini aku masih akan membahas tentang roh penolakan Penolakan berasal dari iblis dan merupakan bentuk penindasan dan serangan spiritual Adanya roh penolakan di hidup kamu membuat kamu merasa gak diinginkan, gak dihargai dan gak diterima Roh ini membuat kamu merasa kalau orang lain tuh hidupnya lebih baik daripada kamu Sehingga kamu selalu meratapi nasib, mengeluh dan rasanya gak ada damai di dalam hati kamu Yohanes 10 ayat 10 jelas dikatakan kalau iblis tuh datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan Jadi iblis akan mencuri sukacita kita dengan cara menganiaya pikiran kita Sehingga menimbulkan ketakutan serta pola pikir negatif yang penuh kecemasan dan depresi Roh yang menindas ini selalu mencari tempat dalam pikiran dan emosi kita Penolakan itu bukan dari Tuhan, karena Tuhan menginginkan cinta dan penerimaan Sementara iblis memutar balikannya Jadi ketika kita gak mengalami seperti yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita Maka iblis akan berusaha menuduh kita Jadi liciknya iblis tuh dia mencari celah untuk menindas spiritual atau kerohanian kita Supaya kita males untuk berdoa dan membaca firman serta ibadah Roh penolakan itu juga bisa diturunkan dalam garis keluarga melalui pengabayan, ucapan negatif yang berulang-ulang Serta pernikahan dan keluarga yang rusak atau broken home Nah roh penolakan, roh yang menindas akan mencari kesempatan, mencari celah untuk melakukan pada kita Oke inilah beberapa tanda bahwa kamu sedang mengalami penolakan Dan dalam hal ini aku juga pernah mengalaminya saat masih ada roh penolakan di dalam diri aku Diantaranya, kamu orang yang gak enakan Kamu ingin menyenangkan semua orang Kamu enggan untuk berpendapat atau berargumen dengan orang lain Karena disini kamu gak mau menimbulkan konflik baru Kamu merasa malu, minder, dan takut ketemu orang-orang Kamu merasa rendah diri dan selalu mengasihani diri sendiri Kamu selalu membandingkan diri kamu dengan orang lain Kamu merasa gak pantas untuk siapapun dan di komunitas apapun Kamu mengasingkan diri dari orang-orang Kurangnya teman dekat atau bahkan gak punya teman dekat atau sahabat Mendapatkan ejekan dari orang-orang bahkan dari orang-orang yang gak kamu kenal Dan ejekan ini keluar dari mulut anak kecil, remaja, dewasa, bahkan sampai orang yang sudah tua Kamu ngebatin bahwa kamu tuh bukan milik siapapun atau kamu merasa seperti orang asing Bahkan bisa jadi merasa asing di keluarga kamu sendiri Untuk menghancurkan roh ini Mulailah dengan doa yang sungguh-sungguh Dan minta roh kudus untuk mengungkapkan akar penyebab dari roh penolakan yang menindas ini Nyatakan identitas kamu di dalam Yesus Habiskan waktu bersama Tuhan setiap hari Dan renungkan firmannya Ketika kamu konsisten, maka kamu akan menang Terima kasih untuk kalian semua yang sudah datang berkunjung ke channel Darmina Krisani Kiranya tubuh, jiwa, dan mental kamu selalu sehat Dan pastinya rohani kamu selalu bertumpu dalam Tuhan Bye-bye, see you in the next video